Intro Halo semuanya, Assalamualaikum Alhamdulillah bisa share lagi kegiatan aku Di video kali ini lagi-lagi bersih-bersih ya Dan kali ini tuh aku bersih-bersihnya di dapur Kebetulan dapur aku tuh emang udah lama gitu ya Nggak dibersihin Apalagi juga kemarin kan sempet ditinggal seminggu Ini kayaknya tuh debunya tuh udah tebel banget Nah ini aku mau mulai bersih-bersihnya Sebelumnya ini aku pindah-pindahin dulu semua barang-barangnya ke meja Karena ini aku mau bersihin bagian dindingnya juga ya Ini tuh dindingnya tuh bener-bener kotor Apalagi untuk bagian dindingnya tuh kan aku pasangin wall foam gitu ya Jadi kotorannya tuh kayak pada ngendap di celah-celahnya gitu Untuk dubbing kali ini aku tuh lagi flu Jadi mohon maaf ya kalo suaranya tuh agak serak-serak dan nggak enak didengar Oh iya temen-temen semua gimana nih kabarnya hari ini Semoga dalam keadaan sehat ya Dan semoga selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Amin Amin ya rabbal alamin Lanjut lagi ke videonya Ini tuh sebenernya barang-barang aku Aku ngerasanya tuh kayak sedikit Tapi pas aku beres-beres kayak gini ya Bersih-bersih Aku pindah-pindahin barang-barangnya Kok aku ngerasanya kayak banyak banget Dan nggak selesai-selesai gitu ya Cuman mindahin barangnya aja Dan untuk barang-barang yang diambalan Deket lemari gantung itu ya Itu tinggi banget aku nggak bisa ngambilnya Jadi ini aku pake bantuan kursi Aku nggak tau ya lemari yang di atas itu Aku nggak tau nyebutnya apa Aku biasanya sih nyebutnya itu lemari gantung Untuk ambalan yang paling atas ini Aku taruh hiasan aja Karena ini tuh kan tinggi banget ya Aku kadang juga males gitu untuk ngebersihinnya Jadi ini tuh emang jarang juga aku bersihin Dan sekarang mumpung lagi emang aku niatnya Bersih-bersih dapur gitu ya Jadi ini sekalian bener-bener semua Ini aku bersihin Nah ini aku lapinnya di atas wastafel ya Biar aku bisa bener-bener memastikan gitu ya Kalau ambalan itu bener-bener udah bersih Ambalan ini aku waktu itu belinya di Shopee Yaitu harganya cuman 35 ribuan aja Itu aku beli 3 3 tuh totalnya sekitar 100 ribu lebih lah Nah ini sebelum aku pasang lagi Ini aku lap-lap juga ya dindingnya Siapa tau masih ada debu-debunya gitu Lanjut lagi ini langsung aku pasangin ya hiasannya Biar gak kelamaan gitu kan Pokoknya begitu udah dibersihin langsung dipasang lagi Di ambalan ini tuh sebenernya aku bingung banget ya Mau dipasang apa gitu Makanya itu aku pasang hiasan-hiasan aja Karena emang udah mentok banget mau ditaruh apa gitu Bareng-bareng aku juga kan gak banyak ya untuk di dapur Nah ini di bagian ambalan bawahnya tuh kan aku pasangin kanister gitu ya Tempat gula kopi teh gitu Kalau untuk kanisternya ini kan tiap hari ya dipegang Apalagi gula teh gitu Nah jadi ini mah gak terlalu kotor Pastinya kalau tiap hari dipegang kan Ngeliat kotor dikit langsung buru-buru di elam Di bagian kanisternya tuh aku taruh jam Biasanya sih tuh aku pake untuk dengerin musik juga gitu Untuk kalau ngeliat waktu Cuman sekarang tuh udah jarang aku pake ya Jadi yang penting ditaruh disitu aja lah Biar gak kosong Selanjutnya ini aku lapin kompor Sebenernya tadi sih aku udah ngelap-ngelap lah ya Udah bersih sebenernya Cuman aku pastiin lagi biar bener-bener bersih Nah ini aku taruh di kursi aja dulu gitu ya Biar lebih gampang aku nanti ngebersihin dindingnya Sebenernya setelah ini tuh rencana aku tuh Mau ngebersihin bagian dindingnya ya Tapi gak tau kenapa Pas aku ngeliat ambalan yang sebelah ini ya Aku jadi kepengen bersihin ini duluan Nah ini tuh tempat wadah deterjen Terus deterjen cair sama pewangi juga Tapi ini tuh jarang aku pake Karena aku kan jarang banget ya Beli deterjen cair gitu Terus beli pewangi yang ukuran besar gitu Aku tuh jarang Aku lebih seringnya tuh kayak beli pewangi tuh yang saset Karena menurut aku itu lebih hemat ya Daripada beli yang ukuran besar Kalo beli yang ukuran besar Terus aku masukin wadah disini tuh ya Pastinya tuh kayak boros gitu ya menurut aku Soalnya gak ada takarannya Jadi kalo masukin ke air tuh kayak sesuka hati aja gitu Makanya aku lebih suka beli yang sasetan Karena setiap nyuci tuh aku cukup satu saset kecil aja Apalagi untuk pakaian tuh kan aku selalu ngegosok ya Ngegosok juga aku masih sempet lagi pake keyspray Jadi baunya tuh bakalan gak enak banget kalo kecampur-campur gitu Lanjut lagi nih ke bagian wastafelnya Ini tempat sendok juga Kotor banget ya Banyak endapan kotoran gitu loh Hitam-hitam Untuk bersih-bersih kali ini Aku gak ada yang trik macem-macem gitu ya Ataupun pake bahan apa gitu Gak ada Aku cuman pake sabun aja sih Pake skat gigi kayak gini ya Untuk membersihin bagian celah-celah gitu Dan ternyata di bagian wastafel ini Juga lumayan banyak ya urusannya Aku ternyata ngelihat ke rel gantungan ini juga Ternyata kotor Berdebu gitu ya Tebel juga debunya Nah ini dia ya Salah satu yang bikin aku tuh jadi flu Karena rel ini Aku tuh bersihin ini tuh debuan banget gitu loh Jadi kayak Pas aku lagi ngebersihin tuh Mungkin debunya tuh terhirup gitu ya sama aku Jadi gak nunggu pake lama ini tuh Aku langsung ya bersin-bersin Nah ini aku ganti ya Sabut kawatnya tuh Yang kemarin udah jelek Kebetulan Kemarin aku sempet ke warung gitu Ngelihat sabut kawat ini Jadi aku langsung beli aja Sebenernya ya Debunya tuh gak keliatan Kalo di kamera Nah ini tuh juga keliatannya ya Kayak bersih-bersih aja Tapi gak tau kenapa Pokoknya setelah aku bersih-bersih dapur ini tuh Aku langsung kena flu gitu loh Mungkin emang dasar badan akunya aja kali ya Yang kurang giji Untuk bulan ini Kurang giji Entah kenapa bulan-bulan ini tuh Kayak badan aku tuh Banyak banget penyakit ya Ini sekarang flu Kemarin tuh sempet aku diare Ya ampun Padahal kemarin tuh Aku sempet dikasih obat Untuk stamina gitu ya Biar aku tuh Badannya tetep seger gitu Tapi kok malah aku ngerasanya Setelah minum obat itu Kok malahan jadi kayak gini ya Malah jadi kayak gampang Kena penyakit gini Entahlah kenapa Mungkin emang dasar anakunya aja kali ya Yang kurang bisa menjaga kesehatan Pokoknya buat temen-temen semua Selalu jaga kesehatan ya Karena punya badan yang sehat Itu enak banget Oke lanjut lagi ke videonya Ini aku juga lagi bersihin Tempat spons Eh tapi aku biasanya cuci piring Gak pake spons sih Aku biasanya pake sabut nilon Karena sabut nilon itu Direkomendasikan ya Untuk mencuci Barang-barang Stain cookware Nah ini aku bersihin Sikatnya juga ya Karena ini tuh Di bagian celah-celah Bunganya itu tuh Ada kotoran-kotoran Yang ngendap gitu Nah ini selanjutnya Aku juga mau cuci Peniris ini ya Ini nih ya Yang paling kotor Dan yang paling susah Nyucinya menurut aku Ini tuh sebenernya Aku ngerasa kesusahan banget sih Nyuci di wastafel gini Jadi yaudah ini Aku pindah aja Ke kamar mandi Tapi gak aku video ini Pas aku lagi Cucinya di kamar mandi Yang bikin susah itu Karena bentuknya kan Itu Lubang-lubang gitu kan Nah di bagian lubang-lubangnya Itu loh Banyak kotoran Yang ngendap disitu Dan itu tuh agak Susah banget ya Ngebersihinnya Selanjutnya Ini aku juga bersihin Bagian dindingnya Ini di bagian pojokannya Ini kotor banget ya Kalau untuk di bagian pojokannya Ini tuh Sekitar 2 minggu Sekali lah ya Aku bersihin Karena di bagian ini tuh Juga ya Cepet banget Kotornya Untuk bagian bersih-bersih Yang ini Ini aku cepetin Karena ini tuh Makan waktu banget ya Ini tuh sebenernya Cukup lama Aku ngebersihinnya Ini juga tag videonya Sekitar jam 1-an gitu ya Dan selesainya tuh Sekitar jam 4 Pokoknya Setelah asar gitu Nah ini setelah Aku sikat-sikat Aku bersihin Langsungnya aku lap Aku bersihin lagi Pokoknya Setiap kali Setelah dibersihin tuh Buru-buru langsung di lap Langsung dibersihin Terus barang-barangnya juga Langsung ditaruh-taruh lagi Biar cepet gitu ya Nah ini untuk relnya Aku pasangin lagi Dan gantungannya tuh Tadi sempet dipasangin Ada 10 Tapi menurut aku Kayaknya kebanyakan Jadi aku kurangin aja lah Jadi itu tinggal 5 aja Nah ini selanjutnya Aku bersihin Bagian yang sebelahnya lagi Nah ini tuh Di bagian Pas banget Degat kompor ya Disini tuh Super kotor banget Ini aku sikat-sikat Ya ini tuh Cuman pake Sabun sunlight aja sih Alhamdulillah ya Wall foam-nya ini tuh Lumayan awet Padahal ini udah lama lah ya Udah ada 2 tahun lebih Apalagi ini posisinya Di dapur gitu ya Sering kena panas Tapi menurut aku Ini awet banget Cuma ya Kekurangannya kayak gini ya Kalo kotor tuh Harus bener-bener Disikat gitu ya Gak cukup Cuman dilap-lap aja Karena ini kalo cuman Dilap-lap doang Jadi si kotornya tuh Suka ketinggalan Dan ngendap Di celah-celahnya gitu loh Karena kan Wall foam-nya ini tuh Timbul dan Bertekstur gitu ya Ya mudah-mudahan Suatu saat nanti Ada rejeki gitu ya Aku bisa makeover lagi Dapurnya Pengen banget sih Ngeganti Stiker yang di bagian Dindingnya itu loh Biar gak usah lagi Pake wall foam Tapi entah kapan ya Soalnya kayak Duitnya masih morat marit gitu ya Mikirin yang lebih penting Dulu gitu kan Nah ini bagian Meja kompornya juga Udah aku bersihin Seperti biasa Pokoknya udah Disikat Udah dibersihin Langsung ya Ditaruh lagi Peralatannya Nah ini di bagian Washtafel juga Aku pasang lagi ya Ini tempat Sponsenya Terus ini juga Sabun-sabunnya Aku bersihin Sikatnya juga Aku taruh lagi Nah ini walkpan-nya Juga aku gantungin lagi Pokoknya Beserta perintilannya Semua Sebenernya itu Walkpan-nya udah gak enak Dilihat ya Pantatnya Udah jelek gitu Tapi kayak aku Masih nyaman banget Lama Kayaknya itu tuh Super enak kan Banget lah Kalau dipake Untuk hari-hari Kalau untuk pakaian Hari-hari sih Menurut aku Kalau walkpan itu Gak peduli tentang Pantatnya ya Yang penting tuh Di bagian dalemnya Si lapisan anti lengketnya Masih bagus Dan masih berfungsi Itu tandanya Masih Peralatan masa kita Masih bagus Lanjut lagi Ini aku mau Pasang juga nih ya Tempat pisau Tadi Di bagian raknya Juga udah Aku rapihin Nah kalau untuk Di bagian Ngerapihin kayak gini ya Setelah dibersihin Gini Kayak Disini tuh Kerasa banget sih ya Barang-barang aku tuh Kayak dikit banget gitu ya Di dapur Segini aja aku tuh Kadang suka bingung ya Memfungsikannya gitu Kadang tuh Ada aja masih Barang-barang yang Disini tuh Yang gak kepake gitu Apalagi aku suka Ngeliat ya Video temen-temen Yang lain tuh Kayak Dapurnya tuh Super padet banget Banyak banget Barang-barangnya Itu kira-kira Barang-barangnya tuh Kepake semua gak ya Karena aku tuh Pengennya Semua yang ada di dapur Gitu ya Peralatan semua Yang ada di dapur tuh Kalau bisa Itu tuh semua harus terpake Gitu ya Jangan sampe Ada yang dibayarin Nganggur gitu Makanya aku Kalau mau beli barang-barang tuh Suka bikin mikir dulu Ini bakalan kepake Atau enggak gitu Dan aku tuh Tipenya Kalau udah pake Satu barang Aku bakalan Pake Barang itu terus Pokoknya Sampe rusak Gitu ya Nah selanjutnya Ini aku mau pasang Gordon kolongnya Nah ini aku tuh Juga Cuman punya satu Inilah ya Cuman punya satu Motif ini Ini tuh sebenernya kemarin Sempet kena lunturan gitu ya Bisa diliat itu Tengah-tengahnya Kayak nguning gitu Tapi aku kayak Rasanya Gak pengen Beli lagi lah ya Biarin aja gitu Ya nanti Mudah-mudahan Kalau ada rejeki juga Ini mau aku bikin Kabin gitu ya Di bawahnya Biar gak perlu lagi Gitu Pake Gordon Nah Alhamdulillah Kegiatan bersih-bersih Aku kali ini Udah selesai Alhamdulillah banget Ini Semua dapur aku Udah pada bersih lah ya Aku udah ngerasa Lebih nyaman lagi gitu ya Kalau beraktifitas Di dapur Dan seperti ini dia lah ya Penampakan dapur aku Gak ada yang berubah kok ya Oke terima kasih banyak ya Temen-temen semua Udah nyepetin nonton video aku Jangan lupa untuk Selalu support video aku Dengan klik subscribe Like dan komen Sampai jumpa kembali Di video aku selanjutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa kembali